Kita beralih ke informasi lainnya. Pasca persidangan pasar manggisan yang menghadirkan saksi ahli dari Universitas Jember, LKPP dan saksi ahli BPKP terungkap bahwa benar adanya kerugian negara tentang proyek revitalisasi tersebut. Usai sidang saksi ahli, minggu ini persidangan akan dilanjutkan dengan menghadirkan para terdakwa, mengingat seluruh keterangan saksi yang hadir sudah terpenuhi dalam persidangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasipitsus Kejaksaan Negeri Jember, Setio Adgi Wijaksono, bahwa keterangan saksi ahli telah tersampaikan dalam persidangan. Saksi ahli bidang konstruksi dari Universitas Jember misalnya, yang mengungkapkan adanya temuan penyimpangan penggarapan proyek yang tidak sesuai, baik itu penambahan maupun pengurangan volume pada bangunan, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 600 juta rupiah lebih. Sementara itu, untuk saksi ahli bidang LKPP juga mencermati penunjukan kuasa pengguna anggaran atau KPA, yang merangkap menjadi pejabat pengguna anggaran atau PPA, yang disematkan kepada salah satu terdakwa, yang pada saat proyek berlangsung sebagai mantan Kadis Perindak Jember Anas Makro. Karena sesuai aturan yang ada, bila masih ada pegawai atau ASN lain yang masih punya kompetensi sebagai PPA, jabatan tersebut harus ditujukan kepada yang bersangkutan, dengan kata lain pejabat KPA dan PPA, harus berbeda dan tidak boleh dirangkap. Dari ketiga orang ahli yang kami periksa tersebut, ya kalau dari ahli konstruksi, dia akan menjelaskan seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwasannya memang ada kelebihan volume atau kurang volume, sehingga timbul kerugian negara sebesar 685 juta rupiah. Bahwasannya memang telah dijelaskan juga kepada, oleh ahli LKPP, bahwasannya memang kalau kita lihat sesuai dengan pendapat dan keilmuannya, kami tim GPU yakin, bahwasannya memang pada KPA, selalu merangkap sebagai PPK itu tidak dibenarkan oleh Perpres 54 tahun 2010. Dan terkait masalah pendapat ahli atau ahli yang kita ajukan di persidangan, yaitu ahli dari BPKP, yang pernah saya sampaikan juga terkait penghitungan kerugian negara, sejumlah 1,3 miliar itu, ahli BPKP menyatakan bahwasannya memang, ahli melakukan metode atau tata cara penghitungan kerugian negara dengan benar, yaitu dengan cara mengklarifikasi dari masing-masing para ahli, eh saya ulangi, masing-masing para saksi dan para terdakwa satu persatu, sesuai dengan SOP atau aturan yang diatur oleh BPKP Provinsi Jawa Timur. Keterangan saksi ahli dirasa cukup, agenda selanjutnya yakni mendengarkan saksi yang meringankan terdakwa. Namun bila tidak dihadirkan, sidang akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan terdakwa. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudisa Di Jember 1 TV melaporkan.